Pasangan bakal calon Presiden Anies Baswedan bersama bakal calon wakil Presiden Muhaymin Iskandar berziarah ke makam Sunan Ampel, Surabaya. Keduanya datang bersama sambil mengenakan baju koko warna putih. Mereka berdua tampak husyuk bersama para kiai duduk di depan makam sambil berdoa. Pasangan bakal calon Presiden Anies Baswedan bersama bakal calon wakil Presiden Muhaymin Iskandar berziarah ke makam Sunan Ampel, Surabaya. Kedatangan keduanya mendapat sambutan dari masyarakat dan para pedagang. Warga saling berdesakan saat melihat Anies dan Caimin berjalan menuju komplek pemakaman. Keduanya terus berjalan sambil sesekali melemparkan senyum dan menyapa warga yang ada di lokasi jalan menuju makam. Setelah sampai ke pintu makam, pasangan bakal calon Presiden Muhaymin dan menjawab presiden ini langsung mengambil tempat di depan makam Sunan Ampel bersama para kiai dan langsung berdoa bersama. Menurut Caimin, makam Sunan Ampel merupakan wali tertua yang memiliki anak para penjuang Islam di Indonesia. Kedatangannya di makam Sunan Ampel ini juga untuk mencari berkah sekaligus Tawasul yang salah satunya mewarisi jejak perjuangan dari Sunan Ampel. Berdoa mencari berkah dari Sunan Ampel sekaligus Tawasul. Tawasul salah satunya adalah ingin mewarisi jejak perjuangan. Tawasul salah satunya adalah ingin mewarisi jejak perjuangan untuk mencari berkah sekaligus Tawasul. Dan sukseskan seluruh cita-cita perjuangan para wali-wali. Amin, 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 amin. Yang gajil, Indonesia yang makmur, Indonesia yang setelah. Tur de Wali Songo sendiri dilakukan oleh Muhaymin Iskandar bersama rombongan PKB dengan berkeliling ziarah ke makam para wali yang berada di Cirebon hingga Surabaya. Di makam Sunan Ampel ini merupakan ziarah terakhir. Juli Susanto, JTV Surabaya, Jawa Timur